Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive. Buli menyambut anggota keluarga baru di Cina pada akhir September 2019 silam. Kakak dari Convero ini bermain di segmen multi-purpose vehicle atau MPV dengan nama Hongguang Plus. Buli Hongguang Plus ini mulai ramai dibicarakan terkait bodinya yang nampak lebih bongsor dan mengkotak. Sedangkan mengenai harga nih, santar terdengar bahwa Hongguang Plus ini pun meluncur dengan harga 100 jutaan saja lho. Benarkah kebenaran itu? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah MPV baru. Buli Hongguang Plus meluncur harga 100 jutaan versi dari Magenta Automotive. Hongguang Plus di awal produksinya memang hanya dibuat untuk pasar otomotif Cina dengan dimensi kotak dan lebih besar. Pasalnya, panjang Hongguang Plus mencapai 4722 mm, lebarnya 1840 mm, serta tingginya 1810 mm, serta jarak sumber odanya 2800 mm. Berdasarkan ukuran ini menjadikannya sebagai yang terbesar di jajaran MPV Buli. Bahkan, penampakannya pun jauh lebih besar dari Hongguang S atau yang lebih dikenal dengan nama Convero di Indonesia maupun Bawucun 730 yang disebut dengan Cortez untuk pasar Indonesia. Terkenal mengkotak dan lebih besar dari semua kawanannya dari Melkuling, apakah menjamin spesifikasinya lebih mumpuni? Mari kita lihat selengkapnya ya. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Hadirnya Hongguang Plus bernimensi besar. Kemunculan Hongguang Plus di China memang sebagai jawaban atas pemberlakuan pemerintahan negara tirai bambu yang memperbolehkan masyarakatnya berdagang di tepi jalan. Bodinya yang bongsor dan mengkotak sangat berguna bagi penjual untuk membawa berbagai macam dagangan yang akan ditawarkan di pinggir jalan. Pasalnya, saat jog baris kedua dan belakang dilipat, volume kabin semakin lebih besar, serta lega sehingga semua barang bisa masuk tanpa hambatan. Belum lagi dari segi bagasinya, mobil besar MPV ini mampu mengangkut 5 kopar berukuran besar. Bisa dibayangkan ya Magenters, berapa banyak total barang yang muat diboyong Hongguang Plus ini kalau bangku depan dan belakang ditidurkan. Mengintip interior Hongguang Plus Hongguang Plus sendiri sebenarnya diproduksi dengan konfigurasi 7, namun dengan kabin yang cukup luas. Para penumpang yang berada di dalamnya akan merasa nyaman karena posisi duduk dan kaki terasa lebih lega. Didukung dengan jog berubahan premium, semakin memanjakan kamu selama perjalanan lo Magenters, material, kulit dan trim yang disematkan pada keseluruhan jog mampu menjadikan Hongguang tampil lebih mewah dan juga mahal, meski harganya ditaksir 100 jutaan saja. Secara keseluruhan, interiornya memang dibuat lebih minimalis dan simpel tanpa meninggalkan kesan luxury. Hal ini pun bisa dibuktikan dari perpaduan warna dashboard, hitam dan juga krem, juga tombol press key lock, jendela, bagasi yang tertanam pada sisi pintu kemudi. Lepas dari kesan gagah yang diusungnya, stang tiga palang, lengkap dengan logo wooling terpasang di ruang kemudi, sebagaimana fungsinya. Sedangkan untuk sistem hiburannya diimplementasikan dalam wujud layar sentuh 8 inci, lengkap dengan berbagai fitur pemutar musik, selain itu juga mampu menyajikan informasi penting dengan tampilan yang lebih canggih. Mulai dari informasi bahan bakar, speedometer, penunjuk arah atau navigasi, suara bantuan pengemudi, serta tekanan banyak. Kemudahan tersebut akan membuat pengemudi lebih mudah nih melakukan pantauan terhadap kondisi kendaraan Wuling Hongguang Plus ini. Eksterior Bongsor dan Mengkotak Memamerkan garis bodi yang terinspirasi kapal seremonial tradisional Cina, menambah kesan gahar dari si bongsor satu ini. Grill depannya mengingatkan pada kortes yang berupa tampilan kisi-kisi horizontal, meskipun tidak sama persis, karena bentuknya cenderung mengkotak. Kalau bergeser ke samping, jendilanya pun berbentuk kotak, mengesankan bentuk utuh dari sebuah kendaraan MPV. Floating roof dan Hongguang ini pun didesain seolah terlihat menggambang. Sedangkan lampu belakang berbentuk vertikal, berbeda dengan headlamp yang berbentuk kotak. Wah, memang Hongguang ini berkonsep kotak ya Magenters? Tapi untuk jenis lampu yang dipakai, Hongguang Plus ini sudah jenis LED, sehingga mampu memancarkan cahaya lebih terang dan juga fokus. Tidak banyak aksesoris terpasang pada bagasi dan pintunya, malah justru terkesan lebih bersih. Hanya saja Magenters dilengkapi dengan merek dagang bertuliskan huruf Cina, juga logo buling di tengah dan di sisi atasnya terdapat fitur kamera mundur serta cruise control untuk mempermudah pengemudi memarkirkan kendaraan mereka. Selanjutnya nih, masalah kaki-kakinya pun mengusung velg kaleng dan opsi aluminium lima palang berukuran 16 inci. Hongguang Plus disajikan dalam 4 pilihan warna, khusus bagi konsumen di negara Cina, yaitu putih atau polar white, perak sterling silver, biru castellin blue, dan hitam cet black-nya. Hey, 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 hey! Mesin dan fitur berkelas, Pengguang Plus mengandalkan sistem penggerak mesin bensin 1,5 liter turbo charge, luncuran tenaganya mencapai 148 HP dan torsi di atas 254 Nm, pada putaran mesin antara 2200 sampai 3900 RPM. Selain itu juga dipasangkan transmisi manual 6 percepatan, cukup sepadan yang magian terus dengan mobil di segmen MPV selevelnya. Lebih menjaga keamanan penumpang agar ban tidak terselip saat melakukan pengereman mendadak, teknologi ABS yang berkonfigurasi anti-lock braking system dan electronic brake distribution dipasangkan pada mobil box C ini. Bagi penumpang, di ruang kemudi juga akan dilindungi dengan dua buah kantong udara yang bisa mengembang pada saat terjadi benturan maupun dalam kondisi darurat lainnya. Sistem keamanan tersebut memang dibenamkan untuk melindungi penumpang dari kemungkinan kecelakaan berkendara. Tidak ada satupun yang ingin mengalami kecelakaan saat berkendara bukan magian terus, tapi sebagai manusia sudah harus berjaga-jaga ya. Sejalan dengan hal tersebut, Hongguang Plus pun menyematkan berbagai fitur keselamatan agar penumpangnya dan pengemudi dapat selamat dan aman sampai tujuan. Mobil bekas harga 100 jutaan Berbagai fitur dan spesifikasi yang ditanamkan pada Hongguang Plus ini sudah sangat mumpuni di kelas MPV dengan dimensi besar. Kemunculan kendaraan besutan wuling ini di China sungguh menjadi kebutuhan masyarakat di sana atas dilegalkannya berjualan di tepi jalan. Akan tapi tidak tahu kapan produk satu ini bakal melesah di Indonesia. Bagi kalian yang butuh kendaraan di segmen MPV dengan budget 100 jutaan, kalian pun bisa memilih beberapa opsi lain lho sambil menunggu datangnya Hongguang Plus ini. Pertama, pilihannya jatuh pada Toyota Avanza. Bisa dibilang guys, Avanza menjadi mobil sejuta umat karena banyaknya yang memiliki. Selain kualitasnya sudah terbukti, kabin lega menjadi salah satu alasannya. Avanza tipe G tahun 2010 sudah ada yang membuka harga di angka 85 juta. Pilihan kedua adalah Daihatsu Xenia yang wujudnya sama dengan Toyota Avanza. Untuk Xenia, R1,3 MT. Lansiran tahun 2013 ada yang menawarnya seharga 89 juta saja lho. Di urutan ketiga adalah Nissan Grand Livina. Mobil ini menjadi pilihan favorit mobil keluarga lainnya yang harganya murah meriah namun memiliki performa dan fitur yang bersaing. Grand Livina XV, ultimate tahun 2011 sudah bertransmisi otomatis, dilepas di harga 75 jutaan. Masih di merk yang sama, yakni Grand Livina XV, transmisi manual tahun 2013 membuka harga 85 juta saja. Selanjutnya ada juga Sifroid Spin, mobil LMPV, non-pabrikan Jepang. Dengan kondisi normal, ada juga yang menawarkan Spin LT manual tahun 2014 dengan harga 82 juta. Terakhir nih, si Suzuki R3 yang juga tak ketinggalan menjadi mobil bekas terfavorit. Karena harganya murah tapi kualitasnya cukup wah. Memang ya, kalau bicara soal low MPV, tentu tak bisa lepas juga dari Suzuki R3. Tipe tertinggi R3 GX, dengan transmisi manual produksi tahun 2013, ada yang mau membuka bandrol di angka 100 juta saja. Tipe tertinggi R3 GX, dengan transmisi manual di angka 100 juta saja. ataukah beli mobil bekas buat kendaraan setiap harimu nih Magenta? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Magenta Otomotif. Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Sub indo by broth3rmax